Pemirsa Ghazana Memang orang-orang zaman dulu terkadang melakukan hal-hal unik untuk mendukung pelaksanaan amal ibadah. Misalnya, sebagian masjid di daerah Jawa biasanya ditanami pohon sawo. Taukah Anda mengapa yang ditanam pohon sawo? Mengapa tidak pohon mangga, belimbing, jambu, atau pohon-pohon lain yang buahnya bisa dikonsumsi? Sebenarnya, nenek moyang kita menanam pohon sawo di depan masjid itu tidak hanya karena pohon sawo bisa berbuah dan bisa dinikmati buahnya. Ada makna lebih besar dan agung yang hendak disampaikan. Konon kaum muslim leluhur kita di tanah air menanam pohon sawo karena mengambil namanya saja, yaitu sawo. Secara bunyi kata sawo itu mirip dengan kata sawo dalam bahasa Arab, artinya lurus dan rapatkan barisan. Maka dengan menanam pohon sawo, diharapkan bisa mengingatkan para jamaah agar berbaris lurus dan rapi saat sholat. Inilah kalimat yang selalu diucapkan oleh imam sebelum memulai sholat jamaah. Sawo sufu fakum. Luruskan dan rapatkan barisan sawo. Inilah kearifan lokal berislam di tanah air. Ada pelajaran yang dapat kita ambil dari tradisi semacam ini. Yaitu perhatian besar orang-orang tua kita terdahulu untuk mendukung pelaksanaan ibadah dengan baik dan benar. Namun sayangnya, sebagian kaum muslim hingga saat ini masih saja kurang memperhatikan masalah ini. Kesadaran masyarakat muslim terhadap masalah meluruskan dan merapatkan sawo itu masih jauh dari harapan. Umumnya, masyarakat muslim yang sholat berjamaah masih agak risih jika berhimpitan dengan jamaah lain dalam barisan sawo dalam sholat. Padahal merapatkan dan meluruskan sawo itu bukan masalah sederhana. Ini masalah yang sangat penting dan menjadi syarat kesempurnaan sholat berjamaah. Sehingga Nabi SAW selalu mengingatkan umatnya dalam setiap kali melaksanakan sholat berjamaah. Rasulullah bersabda, Luruskan sawo-sawo kalian karena lurusnya sawo termasuk kesempurnaan sholat. Hadith Riwayat Ibn Majah Maka masalah meluruskan sawo ini erat kaitannya dengan kualitas sholat berjamaah. Dan bisa menjadi faktor sholat berjamaah bisa dilakukan dengan khusyuk atau tidak. Bukankah sholat khusyuk itu selalu menjadi persoalan bagi semua kaum muslim yang melaksanakan sholat? Lalu apa hubungan merapatkan dan meluruskan sawo dengan sholat khusyuk? Tentu saja hubungannya sangat erat dan bahkan menjadi penyebab utama seseorang menjadi tidak khusyuk sholat. Karena jika sawo tidak rapat menjadi celah bagi setan untuk mengganggu kehusyuan sholat. Rasulullah SAW bersabda, Luruskan sawo-sawo kalian, dekatkan jarak antaranya, dan sejejarkan bahu-bahu kalian. Demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya aku melihat setan masuk dari celah-celah sawo seperti anak kambing. Hadis Riwayat Abu Daud Ahmad dan lainnya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh imam muslim dari Nu'man bin Bashir, ia menuturkan, Dahulu Rasulullah SAW meluruskan saw kami, sehingga seakan meluruskan anak panah. Sehingga beliau menganggap kami telah paham terhadap apa yang beliau perintahkan kepada kami sampai rapi. Kemudian suatu hari beliau keluar untuk sholat, lalu beliau berdiri, hingga ketika beliau akan bertakbir, beliau melihat seseorang yang membusungkan dadanya. Maka beliau bersabda, Wahai para hamba Allah, sungguh ratakanlah saw kalian, atau Allah akan memperselisihkan wajah-wajah kalian. Hadis Riwayat Muslim. Inilah yang dilakukan oleh Rasul SAW saat menjadi imam sholat berjamaah. Sebelum bertakbir, Rasulullah SAW kadang-kadang berjalan di antara saw-saw sahabat untuk meluruskannya dengan tangannya yang mulia, dari saw pertama sampai terakhir. Ketika kaum Muslim semakin banyak dan bertambah di masa Khalifah Umar bin Khattab, Umar memerintahkan seseorang untuk meluruskan saw jamaah sholat apabila telah dikumandangkan iqamah. Orang itu akan berkeliling, lalu memperhatikan seluruh saw jamaah. Jika orang yang ditugaskan tersebut telah datang dan melaporkan saw telah lurus, maka Khalifah Umar pun bertakbir untuk memulai sholat berjamaah. Demikian juga hal ini dilakukan oleh Uthman bin Affan r.a. ketika menjadi Khalifah. Uthman menugaskan seseorang untuk meluruskan saw-saw kaum muslimin. Maka apabila orang tersebut datang dan melaporkan saw telah lurus, Uthman pun bertakbir untuk memulai sholat. Semuanya itu menunjukkan perhatian besar Rasulullah s.a.w. dan sahabat-sahabatnya dalam masalah meluruskan saw. Tapi sayangnya kaum muslim zaman ini kita banyak mendapati para makmum belum memahami akan pentingnya lurus dan rapatnya saw di dalam sholat berjamaah. Bahkan ada yang sampai tidak mempedulikan masalah meluruskan saw enggan mengisi saw yang kosong di depannya. Sering kita saksikan yang satu agak maju ke depan yang satu lagi agak mundur ke belakang. Tidak peduli akan lurusnya saw dalam sholat berjamaah. Mereka lebih mengikuti ukuran sejadahnya masing-masing bukan merapatkan bahu dan kaki mereka masing-masing. Kalau saat kita menghadap Allah saja masih tidak dapat bersatu dan bersama dengan yang lain bagaimana umat Islam dapat hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari? Begitu pentingnya merapatkan dan meluruskan saw dalam sholat berjamaah. Karena hal ini menjadi bukti ketaatan kepada Allah s.w.t ketundukan dan kehusuan di hadapan Allah s.w.t Seperti itu pula lah malaikat sebagai makhluk Allah paling taat dan paling tunduk itu berbaris dan mengatur saw di hadapan Allah s.w.t Jabir bin Samurah r.a menuturkan Rasulullah keluar kepada kami lalu ia berkata Tidakkah kalian berbaris sebagaimana berbarisnya para malaikat di sisi Tuhan mereka? Maka kami berkata Wahai Rasulullah bagaimana berbarisnya malaikat di sisi Tuhan mereka? Beliau menjawab mereka menyempurnakan saw yang pertama kemudian saw yang berikutnya dan mereka merapatkan barisan. Hadith Riwayat Muslim An-Nasa'i dan Ibnu Huzaimah Maka dalam sholat berjamaah kerapatan saw merupakan salah satu syarat diterimanya sholat. Saat itu umat muslim menjadi satu dan harus tunduk dengan setiap perintah imam. Tak ada lagi perbedaan pejabat dan rakyat biasa orang kaya dan miskin semua menjadi sama di hadapan Allah. Kadang kita malah menjumpai kenyataan saat kita berkeinginan untuk merapatkan saw dengan mendekatkan diri kepada tetangga sholat kita malah saudara kita itu menjauhkan badannya dari kita sehingga saw tidak kunjung rapat selalu saja ada celah-celah di antara orang-orang yang sholat padahal Nabi SAW pernah menyampaikan peringatan keras dalam sabdanya Barang siapa menyambung suatu saw niscaya Allah menyambungnya dengan rahmatnya dan barang siapa yang memutuskan suatu saw niscaya Allah memutuskannya dari rahmatnya. Hadith Riwayat An-Nasa'i Wallahuaklam